...manfaat dan ada sesuatu yang kita bawa. Pertama yang memang harus kita jaga dan kita tunggu kembangkan di kalangan partai-partai politik karena partai politik itu adalah pilihan demokrasi, tidak mesti karena demokrasi tanpa partai politik adalah menjaga soliditas, musti bersatu di kalangan pemurus dan di kalangan kader-kader kedua adalah menjaga dengan safai partai ini sendiri, tidak profesional saya kira ini mesti dikembangkan di dalam kehidupan kepartaian kita di negeri yang kita cintai kedua, jaga partabat partai dan juga tentu keluarga pemimpinnya para kader-kadernya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh masyarakat, tidak disukai oleh negara dan bangsa yang kita cintai ini kemudian di dalam rangka pelaksanaan pemilu, kita juga tentu berharap pada para birokrat kita partai-partai politik, para pemimpin dan para birokrat untuk bersifat sentral tidak boleh mereka memihak pada siapapun, hanya memihak kepada kebenaran saja jadi mereka harus sentral, termasuk tentara, termasuk kondisi, musti netral, tentu kejaksanaan dan sebagainya harus sentral, kemudian bapak-bapak hadirnya berbahagia juga hal-hal yang bisa kita bawa memang untuk meyakinkan pada masyarakat, untuk memimpin masyarakat, untuk memandu masyarakat harus ada sosialisasi, saya kira kita semua harus sosialisasi dan oleh karena itu kita harus menggunakan seluruh modal sosial yang ada di masyarakat berbagai organisasi apapun yang ada yang tidak ikut dalam kapannya tidak ikut dalam pemilu, tetapi harus sosialisasi supaya rakyat memilih dengan pilihan yang sebaik-baiknya selain itu, kita harus bertekad mulai dari para pemimpinnya dan kita sekarang ini berada di tempat ini, work itu tidak melakukan politik beli putus atau yang disebutkan oleh Pak Dantin tadi adalah politik, karena tanpa politik jadi ini kita harus jawai, karena kalau itu dilakukan akan terjadi lain sebutkan rasuah menunggokkan dan itu akan berhubungan, berurusan dengan kejaksaan atau kepolisian kemudian dalam suasana kapilu kita juga harus jaga kebersamaan jangan ketenangan dan kedamaian di dalam kita bertanding di antara satu partai, dengan antara partai kita harus jaga kebersamaan jadi duduk dalam persandingan kita boleh bersaing, tetapi juga dalam suasana damai kita berharap teman-teman yang menjadi calen akan berhasil duduk di parlemen di DKI maupun pusat dan setelah mereka duduk di sana, dengarkanlah diri dan rakyat sukalah turun ke rakyat, dengarlah penderitaan rakyat berbuatlah untuk kebaikan rakyat, karena tidak akan berkurang rezeki para anggota parlemen itu dengan membangun kebersamaan dengan rakyat justru akan bertambah, sekirainlah jawaban kita yang kita harus bawa jika kita pulang, mudah-mudahan pertemuan yang kita adakan pada siang hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan kita kembali berjuang untuk meraih kemenangan demi kemenangan Jangan pernah punya selesai di dalam perjuangan ini Semoga Allah selalu bersama kita Kurang lebihnya terima kasih kepada Kismapol yang sudah mengundang kita semuanya Kepada pemerintah di kata pusat yang sudah bersama-sama dengan kita Mudah-mudahan Allah selalu kiasa melindungi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih